Nah, berikutnya narasumber yang kedua adalah Bapak Muhammad Rotodi ya, beliau adalah ambasador Crossref dan bersajak juga ya, dikatakan sebagai ambasador. Nah, beliau dari UIN Senan Ampel, Surabaya, namun sebenarnya satu kota dengan saya ya Pak ya, dari Kalimantan Selatan. Bapak akan membahas tentang DOI by Crossref Infusion. Kepada Bapak Rotodi, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, saya coba share screen dulu. Apakah bisa dilihat gambarnya? Bisa. Sudah ya? Kalang dana. Ya, jadi ada penggalangan dana. Jadi, buat Bapak Ibu yang baru bergabung di Zoom ini atau lewat live YouTube, silakan sisihkan rezekinya untuk membantu saudara-saudara kita melalui nomor rekening yang tercantum di sana. Ada kode uniknya juga, ikuti aja perpanduannya. Oke. Saya diminta untuk, kalau di rundown, bilangnya DOI untuk statistik ya. Jadi, saya coba terjemahkan dalam bahasa Indonesia saja. Saya coba buat tentang Crossref Indonesia dalam angka. Materinya bisa diakses di tautan yang ada di layar Bapak Ibu semuanya, bit.ly, slash crossref underscore in underscore numbers. Terus, perkenalkan nama saya Muhammad Ratwadi. Saya di Crossref sebagai ambasador untuk Indonesia berserta dengan Pak Tanzil dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Jadi, Indonesia ini punya dua ambasador. Kemudian, beberapa waktu terakhir juga terlibat di pusat publikasi ilmiah RJI. Oke. Saya hari ini juga tidak akan bicara tentang sifatnya teknis seperti pembicara-pembicara sebelumnya. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa informasi atau wawasan terkait bagaimana kondisi member Crossref di Indonesia seperti apa gambarannya. Nah, Crossref sendiri ini sebenarnya sudah 20 tahun berdiri, Bapak Ibu semuanya ya, 20 tahun berdiri dengan jumlah anggotanya lebih dari 15.000 anggota di seluruh dunia. Dari 15.000 itu, per 18 April kemarin, 1521-nya berasal dari Indonesia anggotanya. Jadi, kurang lebih 10%-nya berasal dari Indonesia. Dan dari 1521 itu, kalau di breakdown lagi ternyata 837 diantaranya melalui RJI, pendaftarannya atau keanggotaannya melalui RJI. Jadi, sangat signifikan sekali keberadaan RJI yang kemudian membantu perkembangan anggota-anggota Crossref di Indonesia. Terakhir, malah saya dengar katanya sudah sampai 930 sekian, sudah dekat 1.000 yang melalui RJI. Kalau di breakdown lagi, Bapak Ibu, jadi saya coba breakdown data yang 1521 tadi. Ternyata, sebaran anggota Crossref berdasarkan ada di Jawa. Paling banyak anggotanya di Jawa, kemudian diikuti di Pulau Sumatera, kemudian Sulawesi, Bali Nusra, Kalimantan, Papua, hingga Maluku. Kalau dilihat di layar, di grafik di bawah itu, ada di Jawa itu ada yang warnanya oran, ada yang warnanya abu-abu. Yang oran itu merupakan member Crossref yang dari RJI, sedangkan yang abu-abu non-RJI. Terlihat bahwa kalau di Jawa ini komposisinya cukup berimbang antara anggota Crossref yang member melalui RJI dengan yang non-RJI. Sumatera didominasi oleh member Crossref dari RJI, begitu pula dengan Sulawesi, Bali Nusra, Kalimantan, hingga Maluku. Jadi terlihat sekali bahwa dominasi atau kiprah RJI dalam meningkatkan atau mendorong penerbit-penerbit di Indonesia ini untuk memiliki atau menjadi anggota Crossref ini sangat signifikan. Dari yang region tadi, saya coba breakdown lagi berdasarkan provinsi. Kalau di persentase berarti dari sekitar 1.521 anggota di Indonesia tadi, 55 persennya ada di RJI atau keanggotaan yang melalui RJI, dan yang sisanya 45 persen itu adalah mandiri atau non-RJI. Bulan-dua bulan ke depan bisa lebih dari 55 persen. Kemudian saya breakdown berdasarkan provinsi. Ini maksudnya apa? Supaya teman-teman, korda, atau pengurus daerah di tiap-tiap provinsi tahu kondisi gambaran penerbit di daerahnya masing-masing kaitannya dengan keanggotaannya di Crossref. Jadi kalau di breakdown, Bapak-Ibu, seperti lihat di layar, ternyata provinsi yang paling banyak anggota Crossref, menjadi anggota Crossref, penerbitnya terdaftar adalah di Provinsi Jawa Barat. Diikuti oleh Jawa Timur, kemudian DKI Jakarta, Jawa Tengah. Nah, empat provinsi awal ini seperti tadi dikatakan, didominasi provinsi yang berada di Pulauan Jawa. Kemudian di luar Jawa yang cukup signifikan juga adalah di Sulawesi, dalam hal ini Sulawesi Selatan. Kembali saya coba breakdown antara yang non-RJI dengan RJI, terlihat bahwa semakin keluar dari area Jawa, bahwa kiprahnya RJI ini sudah sangat dominan. Tadi sekilas tentang distribusinya, ini saya coba paparkan tentang bagaimana partisipasi anggota Crossref Indonesia terhadap layanan-layanan yang ada di Crossref. Jadi seperti yang kita tahu, sebenarnya layanan Crossref itu sangat banyak, Bapak-Ibu, cuma mungkin yang paling populer adalah layanan content registration atau yang sering kita kenalnya sebagai DOI. Bapak-Ibu kenal semua atau sudah familiar dengan kata DOI, tapi ternyata layanan Crossref ini sangat banyak. Dan itu nyaris semuanya itu tidak berbayar alias free. Tapi kemudian akan sangat sayang ketika tidak digunakan. Cuma dari sekian banyak fitur layanan itu, saya hanya coba paparkan enam saja yang origin di sini. Yang pertama reference, kemudian orchid yang nanti mungkin akan dibahas oleh Pak Tanzil, kemudian ada founder registry, crossmark, kemudian URL lisensi, dan abstract. Datanya saya ambil dari sampling saja, jadi dari 1.521 member itu saya ambil 409 publisher dengan kontennya mencapai 39.876 DOI. Nah yang pertama ini, tentang reference. Jadi reference atau reference linking ini berarti adalah provinsi dengan anggotanya yang kemudian paling banyak melakukan register reference mereka. Jadi store deposit reference. Jadi kalau dilihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 provinsi yang paling tinggi angkanya adalah Sulawesi Selatan. Jadi dari total DOI yang diregisterkan oleh anggota di Sulawesi Selatan, ini ternyata 3,82 persennya sudah didaftarkan referensinya. Kenapa ini penting? Karena kita di Crossref sudah punya komitmen untuk membuat suatu komunitas ilmiah yang kemudian saling terkoneksi satu sama lain. salah satu cara untuk bisa terkoneksi adalah melalui reference linking. Dan ini sifatnya sebenarnya Bapak-Ibu wajib. Ketika Bapak-Ibu sudah dinyatakan sebagai anggota Crossref atau member Crossref sebenarnya sudah menempel kewajiban untuk melakukan kegiatan reference linking ini. Jadi setor metadata referensi. Secara nasional sangat masih rendah, 0,68 dari DOI, tadi totalnya 39 ribu sekian itu, baru 0,68 persen yang diregisterkan referensinya. Nah, bagaimana caranya supaya naik? Jadi Bapak-Ibu pastikan referensi di input di metadata artikel. Jadi tidak hanya di full text-nya, tapi juga di metadata artikel. Referensinya dicantumkan. Kemudian ketika, pastikan juga artikel yang mau terbit di jurnal Bapak-Ibu, direferensinya itu juga menyertakan tautan DOI dari artikel yang dijadikan rujukan. Makanya kemudian sangat penting untuk menggunakan reference manager tool ya, jadi semacam Zotero, Mendele, dan sebagainya. Kemudian lakukan deposit reference. Ini penting nanti untuk apa? Nanti dengan melakukan deposit reference ini kita bisa memanfaatkan apa yang namanya citted by atau menghitung artikel bagaimana sebuah artikel dikutip oleh artikel yang lain. Jadi ini biasa jadi alternatif selain Google Scholar. Karena Google Scholar sendiri masih kontroversi karena katanya Google Scholar hanya untuk peneliti, bukan untuk jurnal. Kalau seperti ini, tiap artikel bisa kita pasang citted by-nya. Kemudian funder registry. Jadi funder registry ini adalah terkait dengan data pemberi dana atau lembaga donor yang artikel yang dipublikasikan. Ini angkanya juga masih rendah, masih 0,31 persen. DOI yang didaftarkan di sistem cross-reft hanya 0,31 persen yang mencantumkan nama lembaga atau penyandang dananya pada metadata artikel. Kenapa penting? Ini kaitannya nanti untuk menjalin atau membuat konektivitas antara lembaga penyedia hibah, hibah penelitian misalkan, dengan peneliti yang mendapatkan hibah. Jadi kalau misalkan Bapak, Ibu semua ada yang bertugas di LP2M, ketika output dari penelitian yang adalah laporan, itu nggak perlu minta link dikejar satu-satu. Cukup cari aja di funder registry ini, keluar nggak nama dari autor atau nama dari dosen yang mendapatkan hibah penelitian itu benar nggak dia sudah publikasi. Jadi seperti itu. Nah, caranya gampang. Jadi pastikan saja ini sering kelewat. Jadi ketika memasukkan metadata artikel, cantumkan di bagian supporting agensinya itu nama institusi dari yang memberikan hibah atau memberikan dana penelitian. Kecuali kalau mandiri, mandiri tidak perlu dituliskan. Tapi kalau misalkan dapat hibah penelitian entah dari kementerian atau entah dari kampus, tuliskan di bagian supporting agensi. kemudian crossmark. Nah, crossmark ini juga hal yang lazim sudah dilakukan di jurnal-jurnal internasional. Jadi dengan tombol crossmark ini setiap pembaca dapat mengetahui status ini terkait artikel yang publis di jurnal Bapak Ibu sekalian. Entah itu nanti ada koreksi, entah itu ada pencabutan, retraction, atau ada revisi, dan sebagainya. Awalnya ini crossmark layanan ini tadinya berbayar 0,02 dolar per artikel. Tapi per tanggal, per bulan Januari 2020 kemarin, crossmark telah membuat layanan ini gratis. Jadi tidak dikenakan biaya. Jadi dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, ternyata baru 4 provinsi saja yang kemudian baru mempraktekkan atau menerapkan crossmark di jurnalnya. Yang tertinggi itu ada di Jawa Barat, kemudian di Jogja, di Bali, dan Jawa Timur. Terkait tutorialnya, silakan Bapak Ibu bisa lihat di forum relawanjurnal.id. Kemudian tentang lisensi. Nah ini lisensi nanti juga ada sesinya sendiri, tapi di sini terlihat bahwa angka rata-rata nasional, secara nasional, anggota CrossCAP di Indonesia baru 32,9 persen DOI yang diregistrasikan mencantumkan metadata lisensi. Ini kadang-kadang suka kelupaan. Bapak Ibu pengelola jurnal ketika men-setting jurnalnya atau settingan OJS-nya ini lupa mengaktifkan pilihan lisensinya. Sehingga ketika metadata-nya ditarik, lisensinya tidak ikut tertarik. Jenis lisensinya tidak menempel di metadata artikel. Jadi sebaiknya ini Bapak Ibu pastikan pengaturan di OJS-nya sudah diaktifkan, kemudian akan lebih baik juga bila di template atau di fulltack, versi fulltack PDF Bapak Ibu juga mencantumkan lisensinya. Karena itu nanti terbaca juga. Kalau dilihat dari grafik, bangka belitung ini sampai cukup tinggi. Angkanya 74,3 persen konten yang didaftarkan di wilayah bangka belitung itu sudah mencantumkan metadata lisensinya. sedangkan yang paling rendah itu di Kalimantan Timur ya. Baru 1,8 persen DOI yang didaftarkan itu ada metadata lisensinya. Nah ini maksudnya ketika nanti Bapak Ibu korda di di daerahnya masing-masing, ketika nanti men-setting ada pelatihan dan sebagainya, ini hal-hal yang seperti ini bisa dimaksimalkan. Kemudian yang terakhir adalah abstract. Abstract secara angka lumayan cukup baik. 71,4 persen DOI yang didaftarkan di Indonesia ini sudah ada metadata abstractnya. Di NTT itu paling NTT dan Sulawesi Tengah itu sampai 100 persen. Ini biasanya tidak sampai 100 persen ini karena umumnya artikel diterbitkan dengan cara quick submit. Sehingga full text metadata-nya ini kemudian tidak apa ya tidak tertarik atau tidak tercantum dengan baik di metadata artikelnya. Jadi hati-hati kalau misalkan mau quick submit. Kalau saya sarankan kalau misalkan pakai OJS3 jangan quick submit tapi ikuti aja prosesnya tapi skip-skip aja tetap bisa. oke jadi kesimpulannya bahwa sebenarnya dengan sekian banyak fitur layanan cross-review ini ternyata di kita di Indonesia masih belum termanfaatkan dengan baik atau belum termanfaatkan dengan optimum. Padahal fitur-fitur ini kalau kita bisa optimalkan pastinya bisa meningkatkan kredibilitas dan jangkauan diseminasi dari setiap artikel yang publis di jurnal Bapak-Ibu. Jadi apa yang dapat dilakukan yang pertama mulailah untuk memperhatikan kualitas metadata artikel yang dipublikasi di jurnalnya pastikan semua lengkap semua konsisten kemudian yuk mulai berpartisipasi dalam layanan cross-review karena free juga ya. Demikian Bu Misbah mungkin yang bisa saya sampaikan saya kembalikan ke Bu Modrato terima kasih. Ya terima kasih Pak Raton. Sekitar 11 menit Pak. 11 menit ya? Iya. Kalau mungkin ada yang mau tanya ya silahkan aja. Sebenarnya materinya jadi kalau mau tahu lebih banyak tentang teknisnya tentang memaksimalkan layanan cross-review Bapak Ibu bisa lihat panduannya di forum RJI ya. Forum RJI forum.relawanjurnal.id itu sudah banyak saya lihat tulisan-tulisan dari membernya yang kemudian bisa membantu seperti di layar ini bisa membantu memaksimalkan layanan-layanan cross-review eh sorry cross-review begitu Bu. Oke. Terima kasih Pak Ratodi karena ini kita pertanyaan via link ya apakah mau dibuka lewat Zoom atau seperti apa masih ada waktu sekitar 9 menit. silakan silakan Monggo silakan jika ada dari peserta yang mungkin ingin bertanya kami buka mungkin satu orang dulu di persilahkan. saya Pak Ratodi Ratodi ya silakan Pak Pak Monggo Pak saya Agus Mabut dari The Journal of Society Media selama ini saya relatif tidak paham tentang cross-review meskipun berbicara apa itu berbicara jurnal kami itu sudah menggunakan DOI ketika proses akreditasi saya kok tidak melihat hal itu kemudian menjadi perkembangan tetapi saya melihat di beberapa jurnal milik teman-teman itu kok menampilkan cross-review saya itu kadang-kadang juga ingin di jurnal yang saya kelola itu kemudian juga menampilkan cross-review tapi kemudian apa ya untuk apa begitu dan mungkin yang perlu saya tanyakan juga ketika saya menggunakan sudah DOI mulai awal mulai terbitan awal sampai volume 4 nomor 1 apakah itu otomatis langsung dilingkan atau bagaimana saya yang terang-tang disitu terima kasih terima kasih jadi kalau dalam konteks akreditasi memang yang baru dimanfaatkan adalah keberadaan DOI saja apakah ada nomor DOI seperti itu padahal kalau bicara cross-review layanannya tidak hanya DOI saya ambil contoh salah satu kalau mungkin Bapak pernah lihat di jurnal-jurnal ada yang mencantumkan logo atau badge dimension 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 itu menarik datanya dari cross-review jadi banyak situs-situs pengindeks atau pemeringkatan yang kemudian menarik datanya dari cross-review salah satunya dimension kemudian ada lens dan sebagainya jadi jadi konteksnya sebenarnya kita lebih luas daripada akreditasi jadi bagaimana kemudian artikel-artikel di jurnal Bapak bisa lebih mudah ditemukan kalau bisa lebih mudah ditemukan artinya bisa lebih mudah diakses lebih mudah diakses lebih mudah disitasi kan kayak gitu jadi mungkin saat ini kalau dalam konteks akreditasi baru sekedar ada nomor DOI atau tidak apakah DOI-nya aktif kita gak tahu tapi kalau menurut saya kalau Bapak lihat di jurnal-jurnal internasional yang sudah skopus kan mereka pasang tadi ada crossmark dan sebagainya nah ini kan yang tadi saya bilang meningkatkan kredibilitas jurnal di mata pembaca atau di mata publik karena saya rasa semua teman-teman disini pengen jurnalnya go internasional artinya kalau go internasional standarnya bukan standar nasional tapi standarnya sudah pakai standar yang umum aku di ranah internasional kemudian yang kedua tadi gimana Pak yang kedua ketika sudah menggunakan DOI juga milik saya juga sudah apa itu menggunakan dimension apakah hal itu secara otomatis dilingkan dengan cross-strap saya itu pengen di jurnal saya itu kebetulan pada volume 4 nomor 1 ini penulisnya dari 5 negara kebetulan juga volume sebelumnya tetapi saya kurang bisa memahami terkait dengan ketika saya linkkan dengan cross-strap itu bagaimana kemudian apa namanya sekali lagi apakah ketika saya menggunakan DOI sama dimension itu secara otomatis saya bisa mengelinkan cross-strap di indeksasi gitu jadi kalau misalkan Bapak sudah meregistrasikan artikel Bapak DOI-nya sudah aktif itu secara otomatis sudah masuk ke database-nya cross-strap artinya artikel-artikel dan jurnal Bapak bisa dicari di ada namanya search titik cross-strap dot org itu artinya data artikel dan data jurnal Bapak sudah masuk ke cross-strap otomatis Pak nah kemudian setelah masuk ke cross-strap maka data yang ada di cross-strap itu ternyata ditarik lagi oleh dimension dimension itu kan pengindeks juga Pak nah ketika Bapak masuk ke dimension coba aja search nama jurnal Bapak atau paling gampang searchnya berdasarkan ISSN EISSN kalau ditemukan di dimension artinya otomatis sudah terindeks di dimension tanpa harus Bapak apply kalau DOAJ tadi kan apply ya Pak kalau dimension ini otomatis otomatis jadi tidak perlu apply dia langsung ambil datanya dari cross-strap seperti itu Pak jadi otomatis rata-rata di cross-strap ini semuanya otomatis begitu Pak di dimension bukannya kita ketika ada terbitan kita mengupload di dimension begitu saya tidak Pak masih begitu tidak itu langsung menarik dari cross-strap dari database cross-strap database cross-strap dari mana database cross-strap itu dari Bapak ketika meregisterkan artikel atau meregisterkan DOI-DOI yang tadi jadi gitu jadi otomatis Pak dan apakah ketika saya saya pingin apa itu ada agak keren ketika ada apa itu apa tanda atau logonya cross-strap di jurnal saya padahal kan sudah DOAJ sampai dimension itu tapi saya berpikir apakah begitu begitu boleh saja Pak jadi salah satu kewajiban member cross-strap adalah memasang badges member cross-strap di situsnya di jurnalnya ada di situsnya cross-strap ada badgesnya ada standarnya Pak jadi entah itu member entah itu sponsoring organization itu ada gak apa-apa Pak tentu minat ya coba badges cross-strap nah ini kan ada we are cross-strap member we are metadata user dan sebagainya karena jurnal apa tempat Bapak adalah member maka pilih badgesnya member kemudian itu mau dilingkan kemana silahkan linkkan di hasil pencarian jurnal Bapak di search search.crossref.org coba bisa gak dibuka search search ya itu crossref.org tinggal cari aja nih disini yesennya berapa nomor berapa nomor resen nanti kalau ditemukan artinya jurnal Bapak dan artikel di jurnal Bapak sudah masuk ke sistem database-nya cross-strap cross-strap sebenarnya bukan pengindeks kenapa Pak? seandainya dicoba disitu karena yang aktif Bapak ditulis 2580 1341 boleh 2580 2580 1341 1341 ya enter jurnalnya apa Pak? namanya Pak? The Journal of Society and Media ini betul nah coba di klik ya di klik nah oh error ya oh lagi ada memang lagi metadata error-nya lagi error Pak di cross-strap tapi ketika di klik di cari SSN sudah ada artinya sudah masuk ke sana Pak tapi ini artikel artikel ini artikel kami yang baru terbiak kecil ini semua artikel yang doinya aktif masuk ke sini Pak oh ya 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 artikel lama artikel baru selama dia aktif sudah di aktifkan dia masuk ke sini seperti itu gitu ya Pak baik siap terima kasih terima kasih banyak Pak Rotadi sama-sama ya terima kasih Pak Rotadi terima kasih juga Pak Agus tadi ya sudah bertanya secara langsung karena waktunya sudah menunjukkan berakhir ya untuk sesi Pak Rotadi kami ucapkan terima kasih terima kasih semuanya bisa dipahami oleh para peserta terima kasih 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 terima kasih